Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel aku Kali ini teman-teman Aku membuat kue bas busa Biasanya kue ini Dibikin atau disajikan Di acara-acara gitu Jadi ini biasanya dimakan Ditemani dengan Kopi Arab atau gahwa Arab Ataupun kopi pahit Juga bisa Karena ini makanannya termasuk manis Jadi teman-teman Pengen tau gimana cara membuatnya Ikutin terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga Buat teman-teman yang belum pada bergabung di channel aku Untuk subscribe channel ini Biar aku tambah semangat lagi Membuat video-video yang lainnya Yo langsung aja gimana cara membuatnya Ikutin terus videonya Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setelah semua bahan dimasukkan Diaduk ya teman-teman Sampai tercampur rata Dan gulanya juga larut Karena disini aku mau pakai gula yang kasar Jadi harus benar-benar Sampai gulanya Larut ya Kemudian Masukkan ke dalam loyang Yang sudah diolesi minyak Sampai jumpa di video selanjutnya setelah adonannya dimasukkan ke dalam loyang diiratakan dulu seperti ini ya teman-teman kemudian ditaburi diatasnya dengan kacang almond, aku pakai kacang almond jadi selera aja, mau pakai kacang kacang tanah juga bisa, yang aku kacang almond yang dipotong-potong kayak gini kalau mau yang bijian juga bisa, bisa juga dengan kacang pitachio atau kacang pustuk ya, kalau disini namanya kalau udah seperti ini langsung aja masukkan ke dalam oven aku menggunakan api bawah dulu kalau udah agak kekuningan baru aku nyalakan api yang atas tergantung oven masing-masing ya teman-teman, karena punya tante aku ini juga apinya agak lemah jadi, tadi aku lupa merhatikan waktunya juga jadi, diperkirakan aja teman-teman kalau udah matang bisa ditusuk dengan lidi biar tau nah teman-teman, ini hasilnya yang udah matang ya kemudian akan aku siram dengan air gula atau air sira ya kalau disini namanya sira sih kalau yang air gula ini secukupnya aja ya teman-teman kalau yang mau manis banget bisa dibanyakin air gulanya seperti ini ya teman-teman hasilnya jadinya yang udah disiram dengan air gula tadi seperti ini teman-teman hasilnya cantik banget kan dan juga enak gampang sekali bikinnya silahkan dicoba teman-teman oke, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax